Mengapa Allah mengizinkan pemberontakan-pemberontakan di Israel terutama pada zaman Daud terjadi? Mohon penyelesaiannya. Jawaban singkat kami, memang manusia suka memberontak sama seperti Daud yang pernah melakukan kesalahan besar. Kadang kita juga memberontak karena ingin sesuatu atau karena tidak setuju dengan sesuatu kan? Tapi pemberontakan juga bisa terjadi karena ujian dari Tuhan untuk melihat sejauh mana kita percaya kepadanya. Selain itu, kisah-kisah pemberontakan di masa lalu bisa jadi pelajaran buat kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sahabat Alkitab, Tuhan itu Maha Tau dan Maha Kuasa. Semua yang terjadi termasuk pemberontakan ada di dalam kedaulatannya. Meskipun begitu, kita sebagai manusia punya kebebasan untuk memilih. Saat kita memilih untuk memberontak, sebenarnya kita sedang diuji. Lewat ujian ini, Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa hal buruk terjadi, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Sahabat dapat menyimak penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Silahkan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 Menit ini. Like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Pemberontakan manusia sudah ada sejak Adam dan Hawa diciptakan. Tidaklah heran apabila di dalam kehidupan umat pilihan Allah, yaitu orang Israel, juga terjadi pemberontakan-pemberontakan manusia terhadap Tuhan dan para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Di zaman Raja-Raja Israel, terutama masa pemerintahan Daud, tercatat juga beberapa pemberontakan yang dialami dalam kerajaan Israel. Terkadang, hal-hal ini seringkali membingungkan kita. Mengapa Allah yang baik dan maha kuasa mengizinkan pemberontakan-pemberontakan terjadi? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat proses sebab-akibat dalam sejarah umat manusia dan juga tentang karakter manusia yang memiliki kehendak bebas. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya pemberontakan, antara lain, manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa dan memberontak seperti Daud sendiri. Meskipun seorang Raja yang dipilih Allah juga melakukan kesalahan besar. Pemberontakan seringkali muncul karena ambisi pribadi, ketidakpuasan, atau kesalahpahaman. Pemberontakan dapat menjadi ujian bagi iman umat Allah. Melalui cobaan ini, Allah ingin membentuk karakter umatnya dan mengajarkan mereka untuk lebih bergantung padanya. Pemberontakan seringkali menjadi cermin bagi dosa dan ketidaktaatan umat Allah. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai peringatan bagi generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita bersama lihat beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan pemberontakan-pemberontakan di zaman Daud dan keluarganya. Dimulai dari dosa perzinahan dan pembunuhan yang telah dilakukan Daud. Raja Daud berzina dengan istri Uria orang Het. Kemudian Daud menyebabkan Uria terbunuh di medan perang. Lalu ia mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Kita dapat membaca peristiwa tersebut di dalam kitab 2 Samuel. Kita sekarang akan membaca 2 Samuel 12 ayat 9-10 saja. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Sahabat Alkitab, ayat-ayat yang kita kutip dari 2 Samuel 12 ayat 9-10 menggambarkan dengan jelas konsekuensi berat dari dosa, perzinahan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Dosa-dosa ini tidak hanya berdampak pada Daud secara pribadi, tetapi juga memicu serangkaian peristiwa buruk yang mengguncang keluarganya dan kerajaan Israel. Terjadi berbagai perselisihan dan perebutan kekuasaan dalam keluarga Daud. Peristiwa dalam hidup Daud memberikan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari dosa. Dosa tidak hanya berdampak pada individu yang berbuat dosa, tetapi juga dapat melukai orang-orang di sekitarnya dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana Allah adalah Allah yang adil dan akan menghukum dosa. Namun, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih dan menawarkan pengampunan bagi mereka yang bertobat. Nah, pertanyaannya yang perlu kita bahas adalah mengapa Allah mengizinkannya? Sahabat Alkitab, meskipun sulit untuk memahami sepenuhnya rancangan Allah, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Allah berdaulat atas segala sesuatu, ia memiliki alasan yang lebih besar di balik setiap peristiwa, termasuk pemberontakan. Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada umatnya akibat dari dosa, atau ingin membentuk karakter mereka melalui penderitaan. Melalui cobaan dan penderitaan, Allah membentuk karakter umatnya dan mendekatkan mereka kepadanya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Pemberontakan adalah hasil dari pilihan bebas manusia untuk menentang kehendak Allah. Pemberontakan juga merupakan bentuk penghakiman Allah atas dosa. Allah memberikan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan dosa. Pemberontakan di Israel adalah bagian dari sejarah panjang umat Allah. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang sifat manusia yang berdosa, pentingnya iman yang teguh, dan kedaulatan Allah. Meskipun sulit untuk memahami mengapa Allah mengizinkan peristiwa yang buruk terjadi, tetaplah percaya bahwa Allah menyediakan sesuatu yang baik di balik itu semua. Sebagai penutup, izinkan kami membacakan firman Tuhan dalam surat Roma fasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi sahabat akitab semua. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih.